all right welcome to IDN Hoops jadi ini adalah video kita yang pertama di YouTube yang akan membahas mengenai sekmen pertama di channel kami yang namanya Hoops Talk jadi Hoops Talk ini sesuai namanya akan membahas dan berbicara mengenai dunia perbaskan di dunia dunia mencakup NBA IBL dan yang pasti IBL kamu tadi nyebut IBL apa ABL? IBL berarti ABL juga kan berita-berita lain yang seputar basket terus kira-kira video-video kita yang akan datang yang baru dalam waktu dekat ini mau muncul tuh membahas tentang apa sih? video-video yang akan datang nantinya akan membahas mengenai NBA dulu karena kan tanggal 16 Oktober besok akhirnya akhirnya setelah sekian lama penunggu hanya mau video-video lama kita bakal memulai NBA regular season 2018-2019 apa yang mau dibahas? yang mau dibahas yang pertama pastinya kalau misalnya season baru ini akan banyak pemain-pemain baru yang masuk dari college jadi kita mau bahas tentang preview NBA 2018-2019 jadi nanti kita akan membahas seperti Luka Doncic with the handle, the control, and everything luka dengan si Gendry Ayton dan Gendry Ayton, Gwendo Carter Junior tapi yang lain-lainnya banyak lagi pasti kita akan banyak terus yang kedua ada video apa? selain NBA rookie preview, ada juga NBA preview kalau NBA preview itu kira-kira bahasnya apa ya? NBA preview itu lebih membahas ke basket atau di NBA ini secara lebih keseluruhan jadi kayak mungkin kekuatan, beta-beta kekuatan ya? keta-beta kekuatan ya? keta-beta kekuatan di tiap team karena kan banyak pemain baru juga tidak hanya rookie tapi juga banyak transfer pemain yang terjadi ke Lebron ke Lakers contact Lebron measured up to three here goes baseline well counted he was held tapi tetap bisa, tidak bisa mengalahkan KSW pastinya pasti bisa mengalahkan KSW kita lihat aja nanti ya bisa mengalahkan pasti pasti gak bisa terus ada video ketiga juga kira-kira kita akan membahas tentang prediction dari NBA award NBA award prediction jadi kalau di NBA preview nantinya kita lebih membahas predictionnya itu mungkin sampai ke playoff dan conference finals sampai ke championshipnya tapi kalau di NBA award prediction ini lebih ke individual awardnya individual award dia ada defensive player of the year rookie of the year MVP MVP, akankah Lebron bisa MVP tahun ini? jelas bisa lah dia sudah di Lakers bro oke kita lihat kita lihat nanti gimana kontennya analisisnya gimana ya jadi tujuannya dari Hubstock sendiri juga nantinya supaya supaya kita itu bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya biar yang nonton semua penonton-penonton semua yang subscribe viewers-viewers kita itu ngerti update-update terbaru tentang NBA jadi kalau ngomong ngobrol NBA sama temen-temennya itu gak eh tau gak ini siapa ya itu sekarang dimana gitu ya jadi supaya nanti kalian juga gak kude jangan lupa sambil menunggu regular season gitu lah untuk nonton video kita terus dan ditunggu update-update video kita berikutnya tentang NBA karena kita bakal uploadnya sesering mungkin sesering mungkin kalau bisa siap hari kalau bisa setiap hari kalau mungkin kan kita siap hari kita langsung tapi paling gak 2 hari sekali pasti ada ada dong jelas oke kira-kira itu aja sih video kita hari ini jangan lupa komen jangan lupa subscribe dan jangan lupa di like juga videonya jangan lupa dislike kalau memang gak suka jangan like kayaknya semua suka kayaknya semua suka komen mau menghujat mau memuji mau saran tapi yang kita harapkan itu saran-saran ke hari rakyat biar sama-sama membangun dunia basket Indonesia dan terutama channel kita juga terbangun juga terus jangan lupa juga kita ada instagram yang harus di follow buat semua pecinta basket instagramnya atidandgroups nanti untuk linknya bisa kita taruh di bawah kita bisa langsung di description jangan lupa di sana di like juga itu ada kira-kira video-video kita yang akan muncul itu apa aja sih yang akan kita bahas lebih ke teaser ya kira-kira nantinya upcoming videonya apa informasi-informasinya oke itu aja kayaknya thank you for watching and always support local hoops